Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar Terima kasih Untuk yang selalu setia nih Sahabat 2S Buka 2S Suraya dan Syahnas Hari ini saya akan Mengangkat tentang tema bullying Anda tentu tahu ya Kasus yang terjadi di Anak kecil Daerah Sulawesi Anak berkebutuhan khusus Yang penjual jalan kotek Oke Dan rame sekali nih Kasusnya Perundungan kami mengatakannya begitu Dengan Reza Rahadian Arya mudah-mudahan Reza sudah siap nih Saya mau belajar tentang feedback Circumstances Sama sahabat baru saya Hai Oh my god Kamu itu usianya berapa sih Kok kamu ganteng Aduh Terima kasih Berapa usia Reza Waduh langsung ditanya usia ya Lahir tahun berapa deh Nanti aku hitung sendiri Sama aja berarti 87 Usia 33 tahun 87 Kita beda 15 tahun Oke Artinya Waktu Waktu perundungan Atau bullying Di jaman saya Dan di jaman Bowo Sulaiman tadi Itu dibilangnya Kena kalan remaja Tapi kalau di jamannya Reza Itu udah namanya bullying kan Iya 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 Istilahnya Kakin Sama Reza Istilahnya udah Udah lebih populer Dengan istilah bully Iya Ayo saya ceritain Sekalian Ilmu feedback Circumstances Saya mau belajar Sama kamu Aduh Apa nih Mbak Shana Saya mau diceritain dulu Yang pertama Yang mana saja Oke Tentang bully ya Sebenarnya sih Kalau ngomongin bully Kayaknya udah Udah cukup banyak juga Isu ini diangkat oleh Berbagai macam kalangan Tapi buat saya pribadi Saya bisa bilang Bahwa bully itu Menjadi sesuatu Yang mungkin Kalau itu tidak terjadi Saya akan mengalami Sebuah proses kehidupan Yang berbeda Gitu Jadi Mungkin saya Bersyukur atas Apa yang pernah saya lewati Jaman Sekolah Remaja Terus Saat memulai karir Apalagi di industri Hiburan itu Ya Cukup banyak hal yang Membuat seseorang Bisa gampang sekali Mentalnya jatuh Gitu Misalnya Dia dianggap Ngomongin soal Beauty standard Gitu Atau Standar Kegantengan seseorang Atau standar Ukuran selebriti Artis itu gimana Standarnya harus ini Dan ketika Seseorang Tidak bisa mencapai Standar itu Maka itu menjadi Hal yang sangat Minor Jadinya Sorry lo gak Masuk standar kita Dan aku pernah Melalui Hal itu juga Melalui proses Audisi Melalui proses Casting Dan lain-lain Di underestimate Tidak dipercaya Karena menurutku Sebenarnya Proses itu Proses pembelajaran Dan gak apa-apa Dilewatin Walaupun Membekas rasanya Tapi Tergantung orang Untungnya Aku bekerja di bidang seni Sebagai seorang pekerja seni Gak ada istilah rasa Yang gak bagus Itu gak ada Semua rasa itu Punya manfaat Gitu ya Jadi Pengalaman hidup Pait Pait banget Buat Seorang pekerja seni Seperti aku Aku menganggapnya bahwa Itu blessing Itu adalah sesuatu yang Sudah Tuhan kasih Dan Jadi berkat Malah Artinya Ketika aku tahu Cara mengolah perasaan itu Dan tidak dendam Sama apa yang dilalui Maka Hal kemudian Yang aku lakukan Adalah Forgive Forgiving The moment Dimana mungkin It was hard Gitu ya Momennya berat Tapi I forgive it Gitu Maksudnya Ya aku memaafkan Situasi itu Tidak ada yang didenda Tidak ada dendam Tidak ada menyalahkan Siapapun Karena Aku punya orang tua Punya mama Yang luar biasa Mendidik aku dengan Sangat luar biasa Baik Gitu ya Menurutku Dan penuh cinta Kasih Pada akhirnya Aku selalu merasa Oh iya ya Mungkin saat ini Di era Sekarang Kata cinta itu Rasanya Klise dan Agak Picisan gitu Ah Ngomongin cinta Gitu Tapi buat aku pribadi I adore I adore that word Buat aku Cinta itu bisa Sebegitu kuat Sampai Meredam dendam Pernah dibully Meredam Meredam semua Perasaan-perasaan Amarah Perasaan-perasaan Benci terhadap Sesuatu Situasi yang pernah Dilewati Baik dibully Ataupun Secara verbal Maupun secara fisik Akhirnya Itu semua Bisa Kita lalui Karena ada cinta Kalau aku ya Betul Gereza Saya tuh Akan beli I buy that word Cinta Karena apa Saya belajar Saya tahu Tentang Membaca Buku Gandhi Kamu tahu ya Gandhi Gandhi Mati Mati dibunuh kan Dan dia Memaafkan Dan dia Sebelum mati Waktu sebelum mati Karena ketembak Dia bilang sama Anaknya yang laki-laki Bahwa Tolong kamu bebasin Penembak saya Jangan sampai Dia dihukum mati Walaupun Akhirnya dihukum mati Pelaku penembakan Gandhi Jadi Memang Cinta itu Menjadi suatu hal Yang luar biasa Saya belokin ke Feedback circumstances That you say to me Adalah Bagaimana Belajarnya Apakah memang Cinta itu tumbuh Dengan Alhamdulillah Kamu mendapat Ibu yang Penuh Cinta kasih Compassion Kepada kamu Sehingga tumbuh Rasa cinta Dan kamu Memaafkan Walaupun kamu Menjadi korban Feedback circumstances Dunia peran Ajarkan kami Sebenarnya adalah Kepekaan seseorang Merespon lingkungannya Jadi Ketika seorang Misalnya Dalam hal ini Aku sebagai seorang aktor Masuk ke sebuah ruang Ruang itu bisa berupa set Set ini Ada di tahun Let's say Tahun Sembilan puluh Gitu Sembilan puluh Seribu Sembilan puluh Nah ada sebuah ruang-ruang Yang Memungkinkan Untuk aktor itu Bergerak Merespon Hal-hal yang ada Di sekelilingnya Baik itu lawan mainnya Orang yang mungkin Cuma lewat Pedagang yang mungkin Crossing the street Atau Benda apapun Yang ada di sekelilingnya Nah Menurutku Kepekaan terhadap lingkungan Kepekaan terhadap Sebuah situasi Dan sensitivitas Yang sangat tinggi Itu Aku banyak belajar Dari dunia seni peran Sebenarnya Oke lanjutnya Sehingga Sehingga Hal-hal tersebut Memberikan banyak sekali Pelajaran berharga Tentang meresapi Keadaan Jadi Dulu Kalau belajar Tentang simpati Nah sekarang Di seni peran Lebih bisa belajar Tentang empati Gitu Gitu Jadi Di dalam seni peran Aku belajar banyak hal Karena tidak Seorang aktor Tidak boleh menjudge Karakter dia sendiri Gitu Ini terkait Dengan Kalau kita ngomongin Giving circumstances Ketika semua hal Motivasi kita Bergerak Dan lain-lain itu Ikut mendukung Sebuah pengadeganan Ketika aktornya bergerak Maka dalam hal ini Aku juga mengambil Sebuah kesimpulan Bahwa Setelah kita Tahu Belajar lebih banyak Tentang empati Ternyata Aku juga baru sadari Oh sebagai seorang aktor Salah menjudge karakternya Dia tidak boleh Menjudge karakter yang dia perankan Karena karakter itu Akan punya Kekurangan Akan punya kelebihan Dan hal-hal lainnya Begitu dia sudah Tendensinya Menjudge karakter yang akan Dia perankan Maka dia akan Membuat karakter ini Menjadi plastik Dia akan memberikan Topeng lagi Pada karakter ini Sehingga karakter itu Muncul tidak humanis Dia tidak menjadi human Dia menjadi superhuman Kalau filmnya superhero Gak apa-apa Tapi kalau filmnya Bukan superhero Maka ini menjadi Sesuatu yang menjanggal Dan Itu yang mungkin Aku bersyukur Profesiku sebagai seorang aktor Karena dari pengalaman-pengalaman hidup Yang Yang pernah aku lewati Itu gak ada perasaan Yang tidak ada gunanya Tidak ada pengalaman Yang tidak ada gunanya Ketika aku menyelami peran Dari pengalaman yang pait Atau pengalaman yang susah Aku jadi belajar Untuk menghargai Pengalaman yang baik Walaupun mungkin kecil Jadi kalau dulu Misalnya kita mengukur itu Dari logam gitu ya Kalau mamaku Ngasih contoh Kalau hari ini Kamu punya 100 rupiah Terus karena kamu Bekerja keras Kamu punya 1000 rupiah Walaupun tidak 10.000 Kamu harus menghargai 1000 rupiah itu Karena itu hasil kerja keras kamu Nah gitu-gitulah Jadi Buat aku sih itu Berharga sekali ya Mama masih ada sah? Alhamdulillah Sehat-sehat Berapa usianya? Oh Saya kayaknya orang sensus ya Seneng banget Mama sekarang 61 Mama 61 Sehat insya Allah 60 60 2020 Sehat Alhamdulillah Sehat Sehat Seandainya Seandainya Mama tidak ada Apa yang rasa yang paling kehilangan Dari Reza terhadap mama? Spirit dan energinya kali ya Setiap Setiap yang bernyawa itu kan Pasti ketemu maut ya sah? Ya Spirit dan Spirit dan Energinya yang luar biasa Karena Aku merasa bahwa aku hampir Mendapatkan energi itu semua That's why Aku sangat deket Sekali gitu ya Hubungan emosionalnya Sama mamaku Karena Mamaku tuh berhasil menjadi orang tua Berhasil menjadi sahabat Berhasil menjadi teman berdebat Berhasil menjadi lawan bicara yang asik Kalau kita lagi mau berantem gitu Berantemnya asik jadinya gitu Karena masing-masing harus punya argumen yang kuat Terus Orang yang membuat aku bisa Seterbuka itu Dalam hal misalnya Bercerita tentang Oh ada pengalaman-pengalaman anak muda Oh habis nongkrong sama teman-teman disini Oh habis pergi Nginep di rumah teman Dan segala macem Gak ada ketakutan untuk menceritakan sesuatu Karena I know Bahwa mamaku gak akan menjudge Dia gak akan memberikan judgment Berupa punishment Tapi dia akan menjadi pendengar yang baik Abis itu dia merespon bahwa Kalau ada yang salah Dilurusin Dan lurusinnya tuh hati-hati banget gitu Mama tuh orang yang sangat pinter banget Untuk mancing anaknya bercerita Tanpa memaksakan situasi Dan anaknya akan sangat gampang terbuka Sama dia gitu Dan bercerita apa adanya Misalnya Aku dapat nilai Empat Sama dia gak akan dibilang Kok bisa empat Gimana sih kamu gitu Yang ditanya rasanya Gimana rasanya dapat nilai empat Are you happy? No I'm sad Gini-gini-gini Nilainya jelek Oke ada caranya loh Kalau mau belajar tentang ini Mungkin bisa diperbaiki But it's up to you gitu Terus Jadi punya rasa Ingin belajar Tanpa dipaksa Nah itu yang paling Itu yang paling enak menurutku Ketika punya rasa Ingin belajar Tanpa dipaksa orang tua Kenapa saya nanya mengenai mama Gitu ya Karena viewer saya itu Banyak sekali Mak-mak Banyak sekali Ibu-ibu Banyak sekali Bunda-bunda Yang sebetulnya Dari kalimat-kalimat kamu itu Bisa dicerna Diendakan Kemudian diaplikasikan Kembali ke soal perundungan Maka korban perundungan itu Akan bisa terselamatkan Jika dia dekat dengan ibunya Dan dia bisa menceritakan Paling tidak rasa itu Kepada ibunya Gitu ya Apa pendapat kamu Dan apa pesan kamu Untuk korban dan pelaku Karena Tadi Reza sudah denger ya Ada Bowo Ada Arman Dan kali ini Reza Apa pesan kamu Jangan sampai Kita Membully si pelaku Bullying Karena kalau tidak Kita akan sama Dengan mereka Gitu Dan Arman dari CNN Indonesia pun Tadi sudah mengatakan Bahwa Sebagai media Mesti hati-hati Kenapa Karena Kalau diekspos pelakunya Maka Masyarakat akan Membully dia Artinya kita lagi Menceritakan monster-monster baru Silahkan Apa pesan Pertama Sebenarnya Di era sekarang ini Aku merasa Kenapa sih sebenarnya Orang membuli Orang membuli itu kan Ada salah satu faktor Yang pernah aku baca Kontrol atas orang lain Dia ingin merasa Dirinya lebih powerful Lebih dominant Dari orang lain Dan ingin bisa mengkontrol Sehingga cara yang paling Gampang adalah Ketika dia bisa punya Kuasa atas orang itu Untuk memberikan tekanan Dan orang itu Merasa tertekan Maka dia merasa Dirinya langsung Menjadi orang yang superior Gitu Nah Mungkin Dari 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 Pengertian itu Maka aku akan Mengatakan Banyak banget Pendidikan Pendidikan tentang Apa itu Cinta Apa itu Menghargai Sesama teman Apa itu Mengasihi Sesama teman Berbagi Itu dididik Dari rumah Jadi aku selalu Percaya bahwa Pendidikan yang paling Kuat Untuk menjadi Fondasi Adalah pendidikan Dari rumah Gitu Karena Aku percaya bahwa Seorang anak Spend time Waktunya Mungkin di sekolah I don't know Nowadays Maybe 10 hours 12 hours Di sekolahnya Bersama guru Dan teman-teman But the rest Of the day Dia tidur Dia mau tidur Dia mau menumpahkan Perasaannya saat Dia capek di sekolah Adalah ke rumahnya Dan jangan sampai Dia mencari Kesempatan lain Di luar rumah Untuk berbagi Bersama orang-orang Yang mungkin Salah Sehingga Akhirnya Dia merasa Oh Dunia gue Di rumah Nggak nyaman Gue jauh lebih Nyaman Cerita ke Teman-teman gue Atau misalnya Circle yang Gue anggap Support Padahal mungkin Supportnya salah Misalnya Jadi Kalau ngomongin Tentang Pembully Atau bullying Udah pasti It would be Very simple For me I don't agree With that Aku sangat Tidak setuju Dengan bullying But Kalau seseorang Mudah-mudahan Buat aku pribadi Yang aku juga ingin Sampaikan Siapapun kalian Di luar sana Yang mengalami Bullying Tanpa harus Membalas Tanpa harus Merasa dendam Atas itu I know It's not easy And easy to say Pertama adalah Mencoba Meresapi Segala sesuatu itu Dengan Dengan Rasa-rasa Keterduhan Dan ketenangan Dan ketenangan Sehingga kita bisa Melewati Bullying itu Sebagai sesuatu Yang menjadi Energi yang besar Buat kita sendiri Oh Gue dibully Karena ini Oh Gue dibully Karena ini Karena dia merasa Gue begini Karena gue merasa Begini Dan Aku percaya Bahwa Orang-orang yang Seperti itu Akan tumbuh Ketika dia bisa Mengolah Rasa-rasa Dibully Untuk dia Olah menjadi Sebuah karya Menjadi Apapun Menurut aku Dia akan Tetap maju Dan berjalan Kedepan Begitu sih Kaling Wow Nice Reza Reza Gambar kamu Ngeblur Semua penggemar Kamu yang nonton Katanya Wajah ganteng Kamu tidak terlihat Jelas Begitu tulisannya Oh ngeblur Sorry Ini mungkin Sinyal Tadi gak apa-apa Sebenarnya Sekarang Masih ngeblur Nggak Walaupun ngeblur Tapi yang kamu Sampaikan Itu isinya Daging semua Isinya ilmu Semua Isinya hebat Bagus Hebat Reza Terima kasih Mbak Syahnas Sa? Iya Oke Kalau begitu Terakhir Reza Tolong sampaikan Sebuah dialog Peran Peran Yang sangat Bagus Menjadi adegan Perpisahan Untuk Dibuka 2S Adegan Shooting kamu Apa kek Yang sangat Impact sama kamu Apa ya Waktu Eang Habibi Aja ya Waktu Eang Habibi Aja ya Dialog Eang Habibi Mungkin Apa ya Aduh aku paling susah nih Kalau udah diminta Dialog ya Langsung Ingat Ingat Nggak Ingat Ya Di Dialog Ini bukan Dialognya Pak Habibi Ke Ibu Ainun ya Tapi kebalik Ini dari Ibu Ainun Untuk Pak Habibi Sebenarnya Adalah Dialog itu Buat saya Luar biasa sekali Keluar dari mulut Seorang perempuan Gitu Karena Itu berarti Sekali Gitu Saya Tidak bisa Berjanji Menjadi yang Terbaik Tapi Sebagai seorang istri Saya akan janji Untuk bisa mendampingi Kamu selalu Wah itu rasanya Kalau saya punya pendamping Seperti itu Suatu hari nanti Bahagianya luar biasa Gitu kira-kira Dan saya yakin Habis itu Kalimat Kalimat semacam itu Akan memenuhi Direct message Kamu Supaya mereka Dipilih Sama Untuk bisa Mendampingi Kamu sih Ngasih kuncian Jadinya Ini Sampu DM-nya Reza Rahadian Terima kasih banyak Selalulah Menjadi aktor Yang baik Terima kasih Adik Firman Hakim Yang sudah Memperkenalkan Saya sama Reza Rahadian Ternyata Reza Rahadian Bukan hanya Sekedar ganteng Tapi Memiliki otak Yang bekerja Dengan baik Sekali Dan otak Itu Memang Hatinya Sehingga hatinya Berbicara Mengenai Bullying Karena bullying Memang lagi Membuming Saat ini Tapi Hanya orang yang Memiliki hati Pekah Yang bisa Diolah Dengan pikirannya Dan akan Mampu Menyampaikan kalimat Sebagus Reza Keep it up Brother Hebat Terima kasih Mbak Syaknas Thank you Adik Selamat Lebaran Minal Aizin Maksud Aizin Buat semua Yang mungkin Lagi menonton Bye Reza Maaf Lihat batin Bye Bye